Intro Sahabat Kompas.com, Direktora Tindak Pidana Siber atau DTPT Siber Baris Krimpolri akan memeriksa YouTuber Reza Octavian alias Reza Arab pada Kamis 17 Maret 2022 ini. Reza Arab akan diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana kasus tersangka penipuan aplikasi Quotex Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Sebelumnya, DTPT Siber menjatuhalkan Reza Arab untuk diperiksa pada Jumat 18 Maret 2022. Namun, Reza menyatakan diri siap diperiksa pada hari ini. Tetapi, belum disebutkan perincian soal pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Reza. Influenser Doni Salmanan diketahui menjadi tersangka kasus dugaan penipuan berkedok binary option aplikasi Quotex pada selasa 8 Maret 2022 malam. Selain penipuan, Doni juga menjadi tersangka berita bohong dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sebelum Doni Salmanan menjadi tersangka, Reza Arab sempat menerima uang 1 miliar rupiah dari Doni Salmanan. Saat itu, Reza tengah melakukan live streaming game seperti biasa. Kemudian, Doni Salmanan berkali-kali memberikan saweran kepadanya. Reza kemudian menelpon Doni Salmanan untuk menanyakan maksud dari pemberian uang saweran yang mencapai 1 miliar rupiah tersebut. Terima kasih telah menonton!